DPRD, DOD 5 tahun ini, 2019-2024, yang menarik adalah karena pimpinan-pimpinan baru komposisinya sangat menarik, ada perempuan satu, kemudian ada milenial dua, tutup DPRD termasuk milenial, ini memberikan sebuah regenerasi dalam perpolitikan di Makassar, dengan kapasitas dan komposisi yang ada, itu sangat menarik untuk bisa menjawab harapan-harapan masyarakat dan bisa memecahkan persoalan-persoalan masyarakat di lapangan. Sosok Rudianto Lalo menurut apa? Pak Rudianto Lalo saya kira sosok yang incumbent, sehingga beliau tahu persis dinamika di DPR, sehingga ada sustainability, ada keberlanjutan, kemudian memimpin teman-teman yang 50% baru, 60% malah baru, sehingga saya kira ini sebuah regenerasi yang menarik dalam kepemimpinan di DPRD. Terima kasih telah menonton!